Pemirsa serangkaian hari Koperasi ke-69 Gerakan Koperasi dan UKM Kota Denpasar mengadakan kunjungan sosial ke Panti Jompo Warna Seraya dan Pasar pagi tadi. Penyerahan bantuan penghuni Jompo ini untuk berbagi kasih di antara pelaku Koperasi dan UKM Sekota Denpasar. Penyerahan bantuan sosial kepada 42 orang lansia penghuni Panti Jompo Warna Seraya secara simbolis diserahkan Kadis Koperasi dan UKM Kota Denpasar Erwin Surya Dharmasena kepada Kepala UPT Panti Jompo. Paket bantuan diberikan ini berupa pakaian dan makanan seperti kamen, kaos, mie instan, dan sembako. Kadis Koperasi dan UKM Kota Denpasar Erwin Surya Dharmasena yang memfasilitasi kegiatan sosial sangat mengapresiasi Gerakan Koperasi dan UKM Kota Denpasar yang mau berbagi kasih dengan menyisihkan beberapa keuntungan membagikan bantuan kepada orang kurang mampu seperti para lansia. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat. Tentu kita harus juga sumbangkan kepada yang mereka-mereka tidak mampu karena ketika, kenapa kita ke Panti Wanus Rai ini karena memang disini kan banyak para lansia yang kurang lebih jumlahnya 42 yang memang yang perlu perhatian kita. Oleh karena itu, kita dalam rangka hari Koperasi ini kita ingin memberikan vibrasi khususnya kepada Gerakan-Gerakan Koperasi dan UKM untuk menyisihkan sembahyang kecil dari keuntungan atau untuk kita sumbangkan. Oleh karena itu, maka kita sumbangkan disini berbagai jenis makanan. Dengan suasana keakraban, para lansia dihibur dengan nyanyi bersama artis pop Bali. Selain pemberian bantuan ke Panti Jompo, juga diadakan kegiatan bedah warung di tiga lokasi yakni di Dentim, Densel, dan Denut. Semua biaya bedah warung ini berasal dari Gerakan Koperasi Denpasar. Ya memang, kita juga dalam kegiatan nanti yang sudah kita rencanakan, satu yaitu kita ingin juga melaksanakan bedah warung. Sudah kita laksanakan bedah warung itu tinggal kita nanti, apa, istilahnya persemian aja. Ada tiga tempat yang kita sudah sasar dan sampai saat ini sudah mulai kerja, yaitu di Dentim, Denut, dan Densel. Sudah mulai kerja, mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 30 Juli, warung itu sudah kita bersebaran, kita harapkan nanti Pak Wali bisa hadir. Berbagai kegiatan lainnya digelar, serangkaian hari ulang tahun Koperasi ke-69, seperti lomba mancing, penanaman pohon, pendidikan, dan pelatihan Koperasi. Winata Bali TV